Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Albuci. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali gameplay Dynasty Wario Sepert kita, dan kita akan mencoba untuk mendapatkan senjata level 10-nya si Xiang Yu, yang tipenya itu adalah senjata tombak yang model Pike. Ada pun stage untuk mendapatkan senjatanya ada di Goyang, yang tepatnya di Battle of Hulau Gate. Ya, jadi sama seperti senjata edit officer yang udah-udah kayak Fushi sama Nua, itu stage-nya relatif stage-nya yang biasanya kita mainkan di awal musuh mod ya, sama kayak yang ini juga di Hulau Gate. Di sini kita mainnya di pihak pasukan aliansi, terus kalau kita lihat tingkat kesulitan stage-nya 4 dari 8, jadi seharusnya nggak terlalu sulit ya, tapi syaratnya ya sulit nggak sulit sih. Oke, langsung aja kita pilih si Xiang Yu-nya, dan modelnya cuma ini ya, kalau edit officer nggak bisa kita ubah. Toh, satu aja kostumnya. Nah, kita lihat senjatanya si Xiang Yu udah kita grinding Optic Court, jadi levelnya udah level 9, powernya plus 47, dan maksimum attack-nya 6 hit. Jadi karena udah level 9, kita udah bisa dapetin senjatanya yang level 10. Untuk item nggak usah kita ubah, udah oke. Udah paling best lah untuk saat ini ya. Nah, bodyguard boleh kita pilih yang crossbow aja, warnanya warna... purple aja ikutin warna kostumnya si Xiang Yu, walaupun musuh kita purple juga ya, banner-nya si Dong Chuo. Jadi cara untuk ngedapatin senjatanya Xiang Yu, sesuai dengan jenis senjatanya ya, kita harus mengalahkan musuh yang juga jenis senjatanya itu sama dengan si Xiang Yu. Tapi musuhnya belum muncul. Yap, kita cukup ngalahin si Blue Boo. Kalahinnya boleh diduel, boleh juga nggak diduel. Karena kalau kita main hard, itu biasanya serangan kita nggak mempan ke si Lubu-nya, Lubu-nya nggak, itu nggak, glitch. Oke, jadi berhubung Lubu-nya belum muncul ya, kita munculin. Salah satunya ya, kita harus ngebuka 3 pintu yang ada teman-teman kita. Salah satunya pintu ini. Ya kan, ada pintu... Baiku... Apa namanya itu? Suan Wu-mon, eh bukan Suan Wu-mon, itu Digimon ya. Nantilah. Kalau yang ini pintu... Intinya nama pintunya nama 4 penjaga gitu lah. Yang ada di mitos... Cina ya. Oke, ini King Long. King Long Gate. Habis itu ada juga Suan Wu Gate. Sama bayi... Sebelah lagi, Bayi Wu ya? Atau... Oh, bukan. Yang burung Phoenix. Suan Wu. Nah, ini Suan Wu. Kalau Suan Wu... Itu kura-kura berkepala 2 ya. Kalau King Long tadi naga... Terima kasih. Tengok. Tengok. Eh, mongset kita sama. Mau aduh ini dia. Aduh flash. Siapakah yang Ori? Yang liau yang Ori. Tapi, karena kita sudah menang, Kitalah yang Ori. Skip aja. Kita bukan main Musomot. Oke, nice. Bodyguard kita, nice assist. Nah, ini Suan Wu. Kerbang Suan Wu. Yang tadi, King Long. Yang satu lagi. Bukan Bayi Wu. Kalau Bayi Wu yang hari mau bukti. Zuchiao ya. Ya, Zuchiao. Ya, Zuchiao. Betul-betul. Ini yang burung Phoenix. Jadi, itu ada 4 Guardian ya. Penjaga gitu. Penjaga 4 penjurmat angin. Ada satu lagi sebenarnya. Yang Bayi Wu. Yang Harimau Putih. Tapi, disini karena cuma ada 3 gerbang disini kan. Gerbang Hulau Gate-nya gak... Di... Include ke gerbang yang 4. Penjaga penjurmat angin ya. Jadinya cuma ada 3. Sudah pernah tak bahas juga sih sebenarnya. Di Musomot siapa ya waktu itu. Tapi, gak apa-apa dibahas lagi. Biar ada bahan pembicaraan. Oke, kita next. Sekarang, kita tinggal tunggu aja. Pintu gerbang hulaunya terbuka ya. Ya, sebenarnya kita buka gerbang 3 tadi itu gak... Ini sih, gak ada efek. Karena, selama kita bisa... Buka salah satu gerbang. Nah, itu kan si Yuan Shao bakal merintahin... Si ceram kita untuk maju ke... Gerbang Hulau. Nah, jadi kita sebenarnya tinggal tunggu aja. Tapi, daripada nunggu AFK kan mendingan... Kita nunggunya ya sambil ngalahin... Sermusuh, lumayan bisa dapetin poin. Ini dia. Ini gak apa-apa. Kita ini aja dua orang. Siapa tau kan rezeki, beruntung. Gak terduga. Nah, senjata lubu juga tipenya pike. Tomba yang pike gitu ya. Bukan tomba spearnya kayak si Jouyun. Hampir mirip sih sekilas. Cuma senjata lubu ada... Bagian tajamnya lagi di bagian atas. Kalau kita cuma di bagian bawahnya aja yang ada tajam-tajamnya. Nah, mempan kan? Jadi kita memang gak bisa... Kecuali duelnya... Time limitnya unlimited. Itu bisa kita kalahin. Kalau kayak gini gak bisa. Karena lubunya tidak mempan. Oke lah, gak apa-apa. Kita... Ini waktu aja, ulur waktu. Lalu charge attack. Coba ya. Oke. Jadinya kalah kita. Kalau sistem... Menang kalah duelnya tuh dari siapa paling banyak darah juga... Kalah kita. Tapi disini terhitungnya seri draw. Gak apa-apa. Kita kalahin manual aja. Nah, kalau ini mempan. Seharusnya... Mempan. Oke. Tinggal kita kalahin aja lubunya. Karena si Xiangyu-nya juga... Sudah ini ya. Startnya udah lumayan juga walaupun gak penuh. Tapi untuk saat ini... Ampulah ngalahin si lubu. Makasih banyak. Makasih banyak archer musuh. Tapi disini pastiin... Lubunya jangan disampahin ya sama bodyguard kita. Tidak bisa. Walaupun lebih menguntungan kalau kita punya musuh. Biar ada 4-pull. Oke. Gak apa-apa. Cicil aja. Cicil class. Cicil class. Lagi-lagi-lagi-lagi-lagi. Dah. Sekarang tinggal tunggu aja pemberitahuan. Siangyu has gained ultimate weapon. Namanya apa? Eclipse kah? Masih menunggu. Nah. Betul. Siangyu has gained the... Ultimate weapon. Eclipse. 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 Jadi kalau ini Star Pipe. Star Pipe. Kalau itu Eclipse. Eclipse itu bulan sabit ya kalau gak salah. Intinya ada hubungannya dengan bulan. Ini kita ambil dulu musuh wine sama dim sum. Karena belum penuh ya. Star. Darah sama musuhnya si Pusi. Sekalian kan kita ambil gak apa-apa. Lagian lokasinya gak jauh juga. Jadi ya. It's okay. Sekarang kita langsung kalahin Dio-chan. Biar gerbang yang disini terbuka. Terus kita langsung kalahin Dong-Ju-nya. Untuk mengakhiri stage. Ini. Karena memang kita niatnya untuk. Dapatin senjata level 10. Bukan yang lain-lain. Nah disini Dio-chan ngajak duel. Takpe kita terima aja. That's it. Belum. Kirain udah. Tapi kalau ada verbal cepet. Skip aja. Padahal di menu option kita udah. Matiin yang itu. Cutscene sama event ya. Tapi ada beberapa cutscene. Tetap harus kita saksikan ya. Salah satunya ya. Mungkin yang paling agak menjengkelkan cutscene. Kalau officer yang playable character. Kita kalahin. Itu kan biasa mereka. Ada cutscene lari. Ada cutscene. Ko kayak tadi. Nah ini juga gak terskip. Gak tau kenapa. Gak tau kenapa. Mungkin ada bug di gamenya ya. Untuk masalah skip. Cutscene ya. Get lost you scum. Tidak bisa. Kita. Kok gak lari dia. Oke kita. Desak terus. Jangan lepas. Sampai kita kalahin dia. Hmm. Mau diganggu. Skip aja. Skip. Skip. Wuh. 7262 ya. Walaupun kita gak ngalahin. Semua officer yang ada di stage ini. Tapi memang. Ya. Hulau gate bagus untuk. Granding point. Yap. Naik ke rank 2 ya. Dan ini dia senjata. Level 10 nya. Edit. Officer yang tipenya. Pike. Nama senjatanya. Eclipse. Level 10. Power nya. Plus 56. Dan. Sekilas mirip senjata lugu ya. Tapi beda. Kalau lugu yang. Apa istilahnya. Blade. Bagian atasnya itu dia. Cuma tajam satu. Kalau ini kan. Sama dengan yang bawah ya. Bentuknya. Kalau yang lugu beda. Tapi disini senjatanya udah ada. Itu. Bulu-bulu birunya. Bagus sih. Daripada. Ini. Merah. Kalau merah udah main stream kali. Oke. Teman-teman. Kita udah berhasil. Dapatin senjata. Level 10 nya. Edit. Officer. Untuk. Case kita si Xiang Yu. Yang level 10 ya. Senjatanya. Tipe senjata yang Pike. Karena masih ada dua lagi. Tipe perda. Sword. Sama spear yang biasa. Oke. Next. Kita bakal lanjutin lagi. Musumur. Si Fushi. Sorry. Bukan Fushi ya. Si Xiang Yu yang kena. So. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like. Comment. Share. Dan subscribe. Kalau teman-teman. Suka. Dan terhibur. Dan terbantu juga ya. Mungkin bagi teman-teman yang masih main game ini. Dan. Sampai jumpa lagi. Di gameplay berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.